Orang ini adalah pembunuh berantai paling sadis yang pernah ada di Indonesia. Kalau kita membahas tentang serial killer yang pernah terjadi di Indonesia, satu nama ini gak akan pernah ketinggalan, yaitu Amat Suraji, yang lebih kita kenal dengan sebutan Dukun AS. Ia membunuh 42 korbannya selama 9 tahun, mulai dari 1986 hingga 1997. Amat Suraji adalah seorang petani, peternak sapi, dan juga Dukun yang tinggal di Medan Sumatera Utara. Ia memiliki 3 orang istri yang merupakan kakak adik kandung, dan ia juga memiliki 9 anak dari ketiga istrinya tersebut. Ia dikenal sebagai Dukun yang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan kecantikan, atau mengirimkan mantra pada pasangan seseorang yang berada di tempat yang jauh agar tidak berselingkuh. Terungkapnya kasus besar yang dilakukan oleh Dukun AS ini, setelah ditemukannya jasad dari korban terakhir, yaitu Sri Kemaladewi. Pada tanggal 24 April 1997, wanita berusia 21 tahun, Sri Kemaladewi, meminta seorang penarik beca, yang berusia 15 tahun, yang bernama Andreas, untuk mengantarkannya ke rumah Suraji, yang biasanya disebut Datuk. Ia juga menyuruh Andreas untuk merahasiakan pertemuannya dengan Dukun Suraji, dan 3 hari kemudian ditemukanlah mayat dari Sri Kemaladewi, dan kemudian warga pun melaporkannya kepada polisi. Awalnya kasus ini buntu, hingga akhirnya Andreas pun memberikan pengakuan kepada polisi, bahwa 3 hari sebelumnya dia telah mengantarkan korban ke rumah Dukun AS, sehingga polisi pun mengunjungi rumah Dukun AS. Tapi awalnya Dukun AS menyangkal, kalau dia terlibat atas kematian dari korban tersebut. Karena kurangnya bukti, maka penyelidikan ini sempat terhenti. Hingga akhirnya polisi mulai menyelidiki, daftar orang yang hilang, dan ternyata rata-rata orang yang hilang merupakan, pasien dari Dukun AS. Polisi pun akhirnya mendatangi kembali rumah Dukun AS, dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan banyak sekali barang-barang dari korban. Kejam tangan, cincin, perhiasan, uang tunai, dan lain sebagainya. Akhirnya Dukun AS pun ditangkap pada tanggal 30 April 1997. Setelah dilakukan interogasi, Dukun AS ini mengaku bahwa dia hanya membunuh 16 wanita saja. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut lagi, dan setelah dipancing-pancing oleh pihak kepolisian, akhirnya terungkap. korban dari Dukun AS ini totalnya adalah 42 wanita, yang rata-rata usianya dari 13 hingga 27 tahun. Dan setelah polisi menanyakan, apa alasan dari perbuatan keji yang dilakukan Dukun AS, ini jawabannya. Pada tahun 1986, ia mengaku bermimpi bertemu dengan al-mahrum ayahnya, yang memang al-mahrum dari ayahnya tersebut merupakan seorang Dukun juga. Dan dari kecil, memang Dukun AS ini sudah gemar mempelajari ilmu hitam dari buku-buku peninggalan ayahnya. Nah, di saat tahun 1986 tadi, dia bermimpi bertemu dengan al-mahrum ayahnya, yang kemudian memberikan wasiat, bahwa dia harus meminum air liur dari 70 wanita yang meninggal alami. Tapi, karena dirasa akan membutuhkan waktu yang sangat lama, mencari 70 wanita, maka dia pun mempunyai inisiatif untuk melakukan pembunuhan tersebut. Awalnya, dia akan menyuruh korbannya untuk datang ke perkebunan tebu di tengah malam. Kalau korbannya tidak percaya, dia akan berusaha untuk meyakinkan, katanya mau cantik, katanya mau kaya. Ya, ini syaratnya. Akhirnya korban yang percaya pun mau dan mendatangi perkebunan tebu di tengah malam hari. Setelah bertemu, Dukun AS akan menyuruh korbannya untuk melepas semua pakaiannya, termasuk perhiasan-perhiasan yang ada di tubuhnya. Kemudian, dia akan mengubur korban tersebut di tanah, kecuali kepalanya. Dan, setelah dikuburkan, hanya tersisa kepala dan leher saja, maka di saat itulah, Dukun AS melakukan pembunuhan, dengan cara mencekik korbannya hingga meninggal dunia. Setelah meninggal, Dukun AS juga akan meminum air liur dari korbannya tersebut. Dan, dia akan menghadapkan kepala korban tersebut, ke arah rumah Dukun AS. Yang dia percaya dan dia yakini, dengan cara seperti itu, maka, roh dari korbannya akan memberikan kekuatan kepada Dukun AS. Kalau kamu berpikiran bahwa Dukun AS sebenarnya hanya ingin merampas hartanya saja, salah besar. Karena ternyata dia memang terobsesi untuk membunuh 70 wanita. Terbukti, kalau dia tidak mendapatkan korban, maka dia akan membayar PSK yang akan kemudian dijadikan sebagai korbannya. Gila sih ini kasus parah. Keji banget. 42 korban, dan semuanya wanita. Bahkan saking kejinya ya kasus ini, dulu banyak juga media-media luar negeri yang ikut datang ke Indonesia meliput dan juga memberitakan kasus ini. Gila banget kan? Akhirnya Suraji pun difonis hukuman mati pada tanggal 27 April 1998 bersama dengan istri yang membantu aksinya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Dukun AS ini pun bahkan sampai difilmkan dengan judul kisah nyata. Dukun AS, Misteri Perkebunan Tebu. Terima kasih sudah menonton!